Akibat hujan dengan intensitas tinggi, longsor juga terjadi di enam titik dan menutup akses jalan perbatasan RI dengan Timur Leste. Inilah kondisi ruas jalan akses Trans Timur kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur yang tertimbun material akibat longsor yang terjadi Sabtu malam. Sejumlah titik di jalan menuju perbatasan RI dan Timur Leste ini terputus yakni di desa Dualus dan desa Jenilu. Material longsor berupa bebatuan dan lumpur turun dari atas bukit setelah wilayah ini diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Akses transportasi orang dan barang lumpuh akibat timbunan material yang menghambat akses bahu jalan. Sejumlah pengendara nekat melintasi timbunan material sekalipun dalam kondisi jalan yang licin. Sejumlah pengendara lainnya memilih berbalik arah untuk mencari jalur alternatif. Pemerintah daerah telah bekerja sejak minggu kemarin hingga Senin pagi dengan menurunkan alat berat agar bisa membersihkan lumpur disertai bebatuan sehingga seluruh kendaraan bisa kembali melintas. Ini banjir, turun banjir, ini apakalinya besar, terus longsornya turun dari atas. Motor dan motor tidak bisa lewat semua dari semalam ini. Kami PUPR bersama teman-teman BGD berusaha untuk membuka akses yang tertimbun pada badan jalan dari akses menuju perbatasan dan kita sudah membuka beberapa akses yang rusak parah. Rencananya pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat sehingga salah satu jalan penghubung perbatasan Indonesia dengan Timur Leste ini bisa segera diperbaiki dan tidak lagi terjadi bencana longsor setiap kali musim penghujan. Jeffrey Suni melaporkan dari Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur.